12 tahanan Polsek Cempaka Putih yang melarikan diri dari sel berhasil dibuku kembali oleh tim Satgasus Pimpinan AKBP Henki Haryadi Jumat 10 Februari. Pelarian mereka berakhir setelah Oki dan istrinya diamankan di Solo, Jawa Tengah. Para tahanan tersebut kabur pada selasa 7 Februari dengan cara menjebol teralis lubang angin di kamar mandi sel. Tim yang merupakan gabungan anggota dari Polsek dan Polres Jakarta Pusat hanya membutuhkan waktu 4 hari untuk menangkap para tahanan yang kabur. Kesemuanya ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polrikuanto mengatakan, dengan dibekuknya Oki bersama istrinya berarti seluruh tahanan yang kabur sudah tertangkap kembali. Oki menjadi otak pelarian para tahanan, sedangkan istrinya berperan sebagai penyelundup gergaji besi. Sementara itu sejumlah barang bukti berupa alat-alat perkakas dan dua tabung gas yang diselundupkan ke dalam tahanan disita petugas untuk dijadikan barang bukti. Kedua belas tahanan Polsek itu kini dipindahkan ke Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Postkota TV melaporkan.